Musik Seorang narapidan yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur berinisial AE, dilaporkan kabur Kepala LAPAS kelas 1 Cipinang, Tony Nainggolan mengatakan NAPI dari kasus narkoba itu kabur pada hari Sabtu 29 Oktober, petang hari Dan saat ini polisi dengan dibantu TNI tengah mencari keberadaan NAPI yang difonis menerima hukuman selama 14 tahun penjara Rekaman CCTV, detik-detik NAPI kasus narkoba kabur dari LAPAS Cipinang, diunggah juga oleh akun Instagram forum wartawan Polri Kepala LAPAS kelas 1 Cipinang, Tony Nainggolan mengatakan NAPI itu kabur pada Sabtu 29 Oktober, petang hari Dugaan sementara, AE kabur dengan memanjat atap tempat pelatihan kuliner di LAPAS itu Peristiwa kaburnya NAPI, bandar narkoba ini diduga melibatkan okrum petugas LAPAS Dan kini pihaknya dibantu dengan TNI Polri sedang mencari NAPI kelahiran Bogor, Jawa Barat tersebut Berdasarkan rekaman CCTV di sekitar LAPAS nampak sosok yang diduga AE berjalan di pelataran LAPAS yang berbatasan dengan jalan Haji Darip, kecamatan Jati Negara Dan untuk bisa melewati jalan tersebut AE seharusnya melewati bagian depan LAPAS kelas 1 Cipinang yang merupakan tempat parkir pegawai LAPAS dan seharusnya dijaga sangat ketat oleh petugas Adapun AE memiliki ciri tubuh bertato di lengan kiri dan memiliki tinggi sekitar 175 cm Narapidana bandar narkoba ini pun kini telah masuk dalam daftar pencarian orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!